Hai teman-teman Ozone 88, lagi pada ngapain? Di acara 50 and Fabulous 18 Desember 2002 ini, kan ada lomba Tell Your Story atau TES yang pemenangnya mendapat hadiah dari teman kita, Sebagus Rijal, yang ada non jauh di sana. Makasih ya Rijal. Nah, dari sekian banyak yang masuk, ada nih cerita yang menarik dari teman kita yaitu Stella Villia. Hehehe, rupanya cewek cantik ini gak nyadar kalau usianya udah di akhir kepala empat. Penasaran kan sama TES versi Stella? Dok, nanti siang praktek jam berapa ya? Insya Allah jam 2 sudah di klinik bu, kata dokternya. Oke dok, insya Allah nanti saya ke klinik ya. Nah, inilah komunikasi dengan dokter Gigi yang kliniknya terdekat dari rumah. Ya, terpaksa bikin janji mendadak, karena gusi belakang yang sudah beberapa hari ini sakit. Kondisi gerahamnya sendiri sudah pecah. Agak ragu apa masih bisa dipertahankan. Geraham pecah ini karena ikutan makan opak yang kriuk-kriuk yang gurih beberapa hari sebelumnya. Ternyata keasikan makan opak sampai ada bagian gigi yang pecah. Jam 2 kurang 5, akhirnya sampai di klinik. Dokternya pun sudah siap praktek. Setelah ngobrol sebentar di bagian pendaftaran, dokter langsung memeriksa kondisi gigi yang dikeluhkan. Wah, ini harus dicabut, bu. Tapi kita harus ronsen dulu ya, supaya aman. Haa, shock juga sih. Tapi tanpa bisa menawar lagi, akhirnya menyerah dengan keputusan dokter untuk mencabut geraham ini. Perawat membuatkan surat pengantar untuk ronsen. Ketika ditanya sama perawat, bu, usia tepatnya berapa ya? Stella yang biasanya sering bercanda, jawabnya berapa ya? Biasanya sih kalau ditanya pasti jawabnya 17 tahun. Gak pernah ngitung juga. Tiba-tiba bingung untuk menghitung. Hehehe, ini pengantar pemeriksaannya ya, bu. Mungkin dibantu tahun lahirnya aja bisa? Tahun lahir aku tahun 73. Oh, baik. Jadi usia 49 ya, bu. Ah, masa 49 ya? Iya bu, kami buatkan suratnya sebentar ya. Silahkan ibu duduk dulu. Masih dengan ekspresi bingung, akhirnya Stella kembali ke tempat duduk. Langsung ambil HP dong, buka kalkulator. 2022 dikurangin 1973. Hah, 49? Ah, masa masih gak percaya Stella? Ditung lagi, ditung lagi, ditung lagi. Tapi hasilnya ternyata tidak berubah juga. Sambil mengambil serat pengantar dan jalan keluar klinik, senyum-senyum sendiri deh Stella. Haha, menolak tua ya, bu. Terimalah keadaan kalau sekarang Anda wanita usia 49 tahun yang tahun depan sudah genap setengah abad alias tua. Hehehe, jadi begitulah cerita dari Stella Filia. Kayaknya kalau gak ke dokter gigi gak sadar berarti ya kalau sudah 49 tahun. Tapi gak apa-apa kok, Stella mah tetap kelihatan keceh di usianya yang menjelang 50 tahun. Selamat ya, Stella Filia sudah mendapatkan hadiah dari Tubagus Rija. Selamat menikmati ya.